Halo guys, selamat siang. Masih dengan Elhan Jakaria di Arjuna Nishita Youtube Channel. Nah, pada siang hari ini saya sedang berjalan-jalan ke hotel budget di Cikini. Dan saya melihat ada Bunda Esther di sana. Hmm, menjadi penasaran saya. Ada apa gerangan? Ibu-ibu sudah berkumpul. Wah, pasti ini ada sesuatu yang besar guys. Nah, Bunda Esther adalah seorang tokoh politisi dan pengamat perempuan dan anak. Siapa tahu, dengan pertemuan ini ada sesuatu yang besar. Nah, yuk kita cari infonya guys. Selamat siang, Bunda Esther. Apa kabar Bunda? Apa kabar? Ya, mohon maaf nih pemirsa Juna Nishita Youtube Channel di mana pun berada. Pada siang hari ini saya berjalan-jalan ke daerah Cikini. Dan kebetulan saya melihat ada sekelopok ibu-ibu di sini. Nah, daripada saya beropini macam-macam nih. Mendingan saya tanya satu macam aja. Ada kegiatan apa hari ini, Bun? Eh, Pak Erhan kok selalu mengikuti saya terus ya? Oh, siapa pilihan. Kamu itu harus jangan jalan-jalan kakinya aja. Kemana pun Bunda Esther pergi, selalu ada Erhan di situ. Oke, saya jawab. Tidak salah kah kalau perempuan berkumpul untuk membicarakan tentang bangsa ini? Sangat luar biasa justru, Bunda. Salah satunya adalah perempuan memperhatikan salah satu program pemerintah, mengentaskan kemiskinan. Ada banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mengecap nilai ekonomi yang sesungguhnya. Kita ini yang duduk di sini, Pak Erhan, sedang membicarakan bagaimana para kaum marginal yang sering kita jumpai, yang membantu para pengangkat sampanan non-organik dan organik. Sudah kami bina sekian tahun, hampir 10 tahun ya teman-teman, untuk mempunyai etisik yang baik, untuk mempunyai budi perketir yang baik, untuk memiliki kode etik yang baik, dan dituntun kepada cara beragama yang baik. Itulah tugas kami, mengapa kami duduk di sini. Kami membicarakan beberapa program program kekeagamaan yang Kristen nanti akan merayakan Natal. Kemudian dari awal kami sudah ya mengorek, gocek-gocek masing-masing, mencari kesempatan untuk bisa ikut berbahagia bersama dengan para kaum marginal ini yang tentu saja dari seluruh lapisan suku dan bangsa, seluruh konsep-konsep ekonomi kemiskinan mereka punyai, dan juga mereka dari semua denominasi agama. Sebenarnya biasa sekali Bunda Esar ini, dan sebentar, oh iya bentar, boleh saya lihat? Peranan perempuan terhadap, ini ada konsep nih, peranan perempuan terhadap politik. Ini apa nggak sudah nih? Oh, ibu-ibu ini kan juga adalah warga negara yang baik. Mereka ikut memberikan suara dalam bentuk sebagai pemberi suara pada TPS-TPS pada waktu yang lalu. Pada saat ini kan, Presiden kita yang terpilih, yang juga kita pilih, akan segera menyusun kabinet. Kami berharap para perempuan yang terpilih menjadi salah satu menteri dalam kabinet ini, ingat baik-baik. Berpihaklah kepada kami, dan bertemanlah dengan kami, agar program yang ibu lakukan nanti, seturut dengan keterpanggilan kita sebagai perempuan Indonesia. Apa itu? Berbakti kepada bangsa, kepada keluarga, khususnya kepada Tuhan kita masing-masing. Ya, dan ini pemirsa mungkin bisa di-zoom, ini ada recanda program dari nomor 1 sampai nomor 10, program pemberdayaan perempuan. Tapi nggak kebaca, mohon maaf. Luar biasa ini. Sebelum menterinya terpilih, kita sudah punya program. Jadi kalau menterinya nanti programnya tidak cukup, boleh minta pada kami. Kami akan beri usulan. Seperti ini, apakah ini akan dimajukan? Ini sudah kami kerjakan sekian tahun, bahkan sudah hampir 10 tahun lebih. Ibu-ibu ini adalah pekerja sosial dan ibu rumah tangga. Mereka lebih daripada seorang pegawai negeri yang mempunyai gaji. Mereka menyisihkan waktu dan juga uang belanja untuk menyapa kaum marginal yang ada di kota Jakarta yang katanya sumber ekonominya paling besar. Nah, oleh sebab itu, saya pikir nggak laki-laki perempuan, kalau menterinya memang mau bersilaturah, nih, monggo. Kami siap untuk menerimanya dan ajaklah kami untuk bisa mendengarkan segala program itu, sehingga kami bisa menjadi pelaksana teknis di bawah. Daripada kasih orang lain, nanti duitnya lari kemana-mana. Saya akan sebutkan salah satu aja ya. Pemberdayaan perempuan dalam bidang UKM dan IKM. Nomor dua, memperkuat, apa ini? Memperkuat usaha menengah masjid. Ini perkelurahan juga, wah, warga sadi itu. Jadi gini loh, DR Han, ada anggaran-anggaran yang turun ke kelurahan. Supaya Ibu Lura tidak bingung, kami juga bersedia warga-warganya untuk bisa membantunya. Dan kalau ada kata perlu penyuluhan, kami akan membantu, karena ada dana-dana penyuluhan yang bisa meningkatkan keterampilan Ibu-Ibu di wilayah. Jadi jangan cuma posyandu, jangan cuma, apa namanya, bukan, apa semacam kayak KB ya, itu. Ada juga yang bersifat, apa namanya, sosial, seperti kita, Pak Erhan, kalau misalnya tingkat mentalitas orang jadi rusak karena ekonomi tidak bagus, kan bisa menimbulkan kriminal. Kriminal, kejahatan, dan ya sudah tidak ada harganya kesananya. Jadi kami ingin sebaik-baiknya mengurangi tingkat kriminal itu dengan menyapa kaum marginal agar supaya mereka bertakwa kepada Tuhan yang mengesah, seperti yang disebutkan oleh sila dan dasar negara kita yang pertama, yaitu ketuhanan yang mengesah. Kami berangkat dari basis itu untuk melaksanakan semua kegiatan kami berdasarkan asas ketuhanan. Jadi kalau sudah ketuhanan, ada kasih di sana dan tidak pandang bulu. Tidak tunggu program pemerintah, tidak tunggu sumbangan, tidak tunggu apa, tapi kami yakin Tuhan pasti sediakan. Bunda Esther, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih, mengganggu sebentar ya, ibu-ibu. Tidak apa, karena kamu memang tukang mengganggu. Iya, soalnya saya penasaran, dia tadi ngapain nih, mengerjakan apa nih? Apa aja ya, kalau saya duduk, pasti Pak Enan ikut loh, karena dia pasti dapat info-info bagus. Dan ini salah satu buktinya, dari nomor 1, nomor 10. Eh, jangan dibuka dulu ya. Nanti begini aja, jadi untuk siapapun yang lihat rekaman ini, saya akan menjaprikan ke beberapa orang, terutama pejabat-pejabat terpilih. Mohon izin, Jafri langsung, karena sayang sekali, kalau catatan-catatan ini, pergerakan dari ibu-ibu ini, hanya sampai di meja ini. Dan saya yakin ibu-ibu ini juga tidak akan bincang menjadi apa-apa, tanpa bantuan Anda-Anda semua yang duduk di sana. Betul kan Bunda? Maaf nih, kalau saya salah, tolong disalahin aja. Teman-teman yang baru terlantik di DPRD dan di DPR RI, saya mohon untuk juga, ya, khususnya para calon bupati, dan juga bupati gubernur, wali kota yang terpilih, kaum perempuan, hendaknya memperhatikan kaum marginal. Karena di sanalah Tuhan ada, dan kalau Anda ingin berbakti kepada bangsa dan negara, maka kaum marginal adalah sahabat yang baik, untuk ditemani, untuk berbagi rasa, dan juga saling memberkati satu dengan yang lain. Karena di dalam kekayaan kita, ada hak orang lain di dalam. Demikian. Makasih Bunda atas waktunya, saya mohon izin melanjutkan perjalanan ya. Makasih ibu-ibu ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax